Intro Seperti di video sebelumnya Iring-iringan Uda Frid Menuju Tawamang Sambil mengenal Rumah Hatsiri Indonesia Yang berada di Jalan Watu Sambang Plumbon, Kejamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Intro Rumah Hatsiri ini sebelumnya merupakan pabrik citronela Yang didirikan tahun 1963 Intro Pabrik citronela mengalami pasang surut Intro Berpindah ke pemilikan beberapa kali Dan sempat tutup Di tahun 2015 Hingga akhirnya bangkit kembali Dengan nama Rumah Hatsiri Pada tahun 2018 Intro Setelah diakuisisi oleh PT Rumah Hatsiri Indonesia Rumah Hatsiri Indonesia Rumah Hatsiri Indonesia tidak mengubah struktur lama bangkit Sehingga masih terasa Nuansa tahun 1960-an Komplek bersejarah ini pertama kali digagas oleh Bung Karno Hanya kini fungsinya berubah Rumah Hatsiri Menjadi wisata edukasi Seputar minyak Hatsiri Atau aroma terapi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Merabushi разв Splash Terima kasih Terima kasih Syarikat Terima kasih Terima kasih di bulan Juli 2018 rumah Asiri sudah mulai ke fasilitas berupa resto dan toko kecil lantaran semua destinasi masih dalam proses pembangunan tahun 2019 rumah produksi Asiri semakin banyak variannya namun tutup sementara tahun 2020 karena pandemi COVID-19 di masa pandemi COVID-19 rumah Asiri Indonesia juga memunculkan hand sanitizer dan juga body care tahun 2020 juga mulai di develop untuk Glamour Camping di sisi barat rumah Asiri desinasi wisata juga yang ada di rumah Asiri antara lain tour museum aromatic garden resto dan toko lebih mengenal lagi terkait dengan potensi minyak Asiri di Indonesia dimana minyak Asiri merupakan senyawa yang berasal dari keuntungan dan merupakan salah satu komoditas ekspor arku industri potensial yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia hal ini disebabkan oleh permintaan komoditas minyak Asiri di dunia sangat banyak meningkat 8-10% setiap tahunnya pemicu kenaikan ini adalah meningkatnya kebutuhan minyak Asiri untuk industri untuk parfum makanan kosmetik dan obat-obatan selain itu minat konsumen di dunia sedang mengalami peralihan dari produk basis senyawa sintetis ke produk alami yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk produk perubahan dasar senyawa kimia yang terkandung dalam minyak Asiri di Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biudiversitas termasuk jenis tanaman yang menghasilkan minyak Asiri sampai saat ini Indonesia telah menghasilkan 40 dari 80 jenis minyak Asiri yang diperdagangkan di pasar dunia dari jumlah tersebut 13 jenis telah memasuki pasar Asiri di dunia yaitu Nilam serai tengkeh jahe kepala pelada kayu manis cendana pelati akar wangi kenanga kayu putih dan kemukus selamat menikmati 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 penyulingan merupakan proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya dan proses ini dilakukan terhadap minyak aksiri yang tidak larut dalam air penyulingan dilakukan dengan mendidihkan bahan baku di dalam ketel suling sehingga terdapat uap yang diperlukan untuk memisahkan minyak aksiri dengan cara mengalirkan uap jenuh dari ketel pendidik atau boiler ke dalam ketel penyulingan metode destilasi penyulingan minyak aksiri dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu yang pertama penyulingan dengan sistem rebus penyulingan dengan sistem air dan uap dan yang ketiga penyulingan dengan uap langsung kembali ke rumah aksiri wisata Tawang Mangu harga tiket masuk rumah aksiri terbilang cukup terjangkau selain wisata di tempat ini kita bisa belajar sejarah mengenai wawangian dan proses pengolahan aksiri dari tanaman sampai siap pakai dalam berbagai produk jadi untuk masuk rumah aksiri tiketnya Rp50.000 menariknya tiket ini sekaligus voucher sehingga dapat digunakan untuk berbelanja ke toko souvenir makanan dan minuman di restoran atau fasilitas lain dengan nominal yang sama untuk pertaman aromatik biayanya mulai dari Rp20.000 disini berbagai jenis tanaman aksiri yang bisa menghasilkan wangian bagi kita semua dapat kita temui beberapa tanaman bahkan familiar dan biasa kita temui namun tanpa disadari ternyata tanaman tersebut punya nilai ekonomi tinggi buat yang mau belajar sejarah ada tur museum yang biaya masuknya bisa dipotongkan dari voucher senilai Rp35.000 per orang di area museum ini kita bisa belajar lengkap sejarah kewangian di tanah air sembari berfotoria di tempat yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga layak diabadikan dengan kamera selamat menikmati